STY sempurnakan taktik di TC Ragnar Orat Mungun Gertak Vietnam Alasan STY tak panggil Sadul Ramdhani lawan Vietnam Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Sempurnakan taktik rahasia STY maksimalkan TC Squad Garuda Gabar menarik datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong Yang telah menyiapkan strategi rahasia guna menghadapi Vietnam Pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Sembagaimana diketahui Squad Garuda telah memulai pemusat latihan awal pekan ini Tambak beberapa pemain yang berkari di luar negeri Hingga talenta lokal telah bergabung ke Squad Gabar baiknya Sintayong kedatangan J.I.Z dan Dayton Joyeon Dimana peluang keduanya tampil melawan Vietnam kini terbuka cukup lebar J.I.Z bisa menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Jordi Alma dan Elkan Bagot Yang harus absen karena mengalami cedera Sedangkan Dayton bisa menjadi opsi yang baik sebagai pesaing prata ma'arhan Mengingat Ian J. Sayuri juga mengalami cedera Sintayong sendiri menjelaskan bahwa obsenya Jordi Amat, Elkan Bagot dan Ian J. Sayuri Akan memberikan dampak negatif bagi Squad Garuda Akan tetapi dia percaya kepada pemain lain yang ada di dalam Squad Bisa juga memberikan kemampuan terbaiknya Menariknya, di ganda dan tegas Sintayong tidak akan membocorkan susunan pemain kontra Vietnam Namun juga memastikan akan menurunkan taktik rahasia yang telah diuji selama pemusatan latihan J.I.Z dan Dayton langsung dimainkan Apa saya harus bicara sekarang? Jadi, saya harus kasih tahu ke lawan berarti susunan pemainnya Saya akan siapkan taktiknya Pelatih siapapun pasti tidak akan kasih tahu siapa yang bermain Tegas Sintayong Tak bisa dipungkiri, Sintayong memang dikenal sebagai pelatih yang memiliki beragam taktik Bahkan dalam satu pertandingan Pelatih asa Korea Selatan ini kerap menerapkan dua strategi yang berbeda Untuk itu menarik menanti Seperti apa rajikan Sintayong di laga kontra Vietnam mendatang Yang pasti, mari terus dukung para juangan Squad Garuda Pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Alasan STY tak panggil Sadil Ramdhani lawan Vietnam Pertama, kebutuhan squad Piala Asia 2023 sepertinya telah mengubah kedekatan Sintayong dan Sadil Ramdhani Akibatnya pelatih asa Korea tersebut lebih banyak mempertahankan squad di Piala Asia 2023 Dan menambah pemain baru seperti Nathan, Ragnar, dan J.I.C. serta Tom Haye Kempatnya memiliki posisi yang lengkap untuk mengisi lini belakang, kelandang, hingga lini serang Bahkan setiap pemain mampu memerahankan posisi yang berbeda Pemain seperti itulah yang membuat Sadil semakin tersisi di squad Garuda Kedua, persaingan yang ketat Sadil Ramdhani kemungkinan kalah bersaing dengan beberapa nama yang menempati posisi idealnya Salah satunya dengan Egy Molna Fikri Yang kembali menjadi langganan tampil bersama tim Nas sejak dilatih oleh Sintayong Padahal jika menengok ke belakang, kontribusi Sadil untuk tim Nas Indonesia cukup besar Terutama ketika menyelamatkan squad Garuda dari kekalahan saat menahan imbang Filipina Padahal agak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Yakni di Rizal Memorial Stadium November kemarin Dengan demikian, sebuah keputusan ada di tangan STY Meski squad Garuda memiliki beberapa winger yang juga gagal perform seperti Witan Sulaiman Ketiga, Etitude Sikap Sadil yang kurang disiplin disinyalir mengundang kekesalan Sintayong Sikap menjadi penyebab dirinya dicoret pelatih asal Korea Selatan tersebut Sadil kerap melakukan sindiran lewat akun media sosial pribadinya Hal itu juga kerap mengundang hujatan netizen Yang akhirnya membuat nama ekspor selelambungan tersebut kesulitan kembali ke squad Garuda Resmi jadi WNI, Ragnar Oratmangun Gertak Vietnam Rivalitas tim Nas Indonesia dan Vietnam yang semakin memanas Terut mengundang perhatian penyerang anjar squad Garuda Ragnar Oratmangun Sebagai mana diketahui, Ragnar Oratmangun baru saja mendapatkan paspor Indonesia Usai menjalani sumpah WNI bersamaan dengan Tom Haye Ragnar Oratmangun berpeluang menjalani debut bersama tim Nas Indonesia Dalam dua batch D Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Vietnam Menanggapi peluang tersebut, Ragnar mengaku sudah tidak sabar Untuk mengenakan seragam berah putih di lapangan Ragnar berharap GBK bisa dipenuhi oleh supporter pada laga tersebut Saya sangat suka atmosfer supporter Indonesia Saya menantikan pertandingan tanggal 21 lawan Vietnam Saya rasa itu akan menjadi pertandingan yang sangat bagus Saya harap semua orang bisa datang Itu akan membuat keramaian yang gila dan saya ekspektasikan itu Ungkap Ragnar Oratmangun Di lain sisi, kertakan Ragnar tersebut memang layak diungkapkan Mena sebelumnya, Vietnam juga telah menebar Saiwar Tiga menyinggung tim Nas Beland dari skuad Garuda saat ini Padahal para pemain keturunan memilih untuk membela tim Nas Indonesia Lantaran memiliki hak dari darah keturunan Menariknya, Ragnar sendiri langsung menjalani pemusahaan latihan usai menjalani sumpah WNI Pengalaman Ragnar tentu akan sangat berguna bagi penyerang tanah air Yang selama ini kurang tajam di depan gawang lawan Untuk itu, selain menambah kualitas lini serang skuad Garuda Kedatangan penyerang keturunan seperti Ragnar Oratmangun Juga bakal membantu perkembangan para talenta lokal tanah air Kedatangan penyerang keturunan seperti Ragnar Oratmangun